Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat YouTube kembali di channel kami kali ini kita mau sedikit review tentang buah yang lagi viral di akhir-akhir ini yakni berhubungannya dengan durian durian lay atau durian Kalimantan katanya orang-orang betulan kami kemarin sudah beli ini sudah dikupas ini adalah durian lay atau durian Kalimantan yang sedang tidak saya penasaran dengan rasanya merah sama dengan durian pada umumnya atau mungkin lebih enak atau lebih enak durian biasa kalau dari segi warna dunia memang cukup menggoda warna kuning keemesan seperti durian lembaga kalau dari baunya mirip-mirip sekali dengan durian biasa cuman lebih kuat lebih kuat dari maksudnya lebih kuat durian yang biasa untuk aromanya bau mejebuk soft kutuknya juga kecil-kecil sebenarnya pengen review yang masih tidak ada kulitnya cuma belinya adanya sudah di kupas kalau tekstur ini agak keras mungkin karena disimpan di freezer jadi jadi keras untuk harga satu buah durian lain ini bervariasi di online juga sangat banyak sekali yang menawarkan dengan harga yang berbeda-beda kalau saya lihat di postingan orang-orang di Facebook untuk grocery biasanya paling murah Rp15.000 kalau HR sekitar hampir pada yang Rp35.000 Rp30.000 Rp30.000 tergantung mereka punya market masing-masing coba saya tunjukkan warna kuning keemasan cukup menggoda kalau dari segi warna kalau dari aroma lebih kuat durian biasa kalau dari rasa coba kita mencipti sedikit bismillahirrahmanirrahim perhatian untuk ibu-ibu yang sedang hamil dilarang untuk penonton video ini khawatir nanti ini di teman di tipe ayah bismillahirrahmanirrahim mirip dengan durian cuman ini rasanya creamy sudah sedikit lengket di lidah kalau taginya ini sedikit tipis kalau durian ya ada juga yang tipis ada yang tebal tergantung varietasnya kalau lokal biasanya tipis nah ini tidak tipis bikinya lonjong bikinya mirip buah nangka rasa dominan lengket kalau manis biasa saja jadi rasanya daunan yang tidak manis ini menang dari segi ini menang warna yang menggoda kalau ditanya recommended atau tidak saya tidak bisa mengatakan ya mungkin memang harus dicoba biar tidak penasaran rasanya kalau diceritakan saja tidak ikut merasakan tidak bisa memberitakan mana yang lebih enak sebenarnya sebenarnya sih bukan mana yang lebih enak cuma ya buah pasti ada keunikan tersendiri ini merupakan anugrah dari awas manu wa ta'ala untuk alam indonesia sangat kaya sekali teman-teman yang baru menemukan channel ini dan lihat video ini jangan lupa menetapkan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kita bisa saling sharing dan berbagi ilmu supaya kita bisa menambahkan ilmu-ilmu terbaru kemudian sedikit review dari kami tentang durian lahir ini atau durian kalimantan semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang penasaran dan ingin merasakan bagaimana rasanya kalau saya ini lebih kuat rasa durian biasa ini lebih tipis dagingnya dan barung kayak gurih gurih manisnya sedikit mungkin kalau baru dibuka rasanya akan beda untuk lebih manis karena ini memang sudah dipumpas dan dimasukkan dalam freezer jadi rasanya dan aromanya akan sedikit bergurang teman-teman yang baru bergabung dengan kami banyak juga kami membahas selain durian juga ada seru lemon seru siang madu seru siang pontiana semoga tips-tips yang kami sajikan sudah gunakan dan manfaatnya bagi kita semua akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati um selamat menikmati